TANAMAN PADI Menurut petani, rusaknya tanaman padi tersebut disebabkan adanya serangan virus serta hama tikus yang akhir-akhir ini meraja lela dan merusak tanaman padi mereka. Akibatnya petani harus merugi hingga jutaan rupiah. Nah sudah, bisa diambil panennya. Maksud panen ya? Ini untuk pakat apa, Pak? Pakan sapi. Pakan sapi? Petani merugi gak, Mas? Ya, ini jelas rugi nih, Pak. Rugi ya? Iya. Di samping itu, adanya gagal panen seluas puluhan hektare di dalam satu desa ini langsung menarik perhatian bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP setempat. Menanggapi adanya kasus gagal panen tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi menjelaskan tentang adanya dampak pemakaian pupuk kimia yang ugal-ugalan. Meski begitu, DKPP Ngawi tak tinggal diam. Berbagai solusi pun sudah dilakukan untuk membantu petani berat. Di antaranya dengan mengadakan sosialisasi pertanian yang ramah lingkungan ke kelompok tani setempat. Kepala Dinas Ketahanan Pertanian Sudah kami dengan pemerintahan desa, kesempatan pemerintahan desa, sudah mereka pelatih-pelatihkan di Ingat Serjo ini. Dan teman-teman Ingat Serjo, petaninya sudah kita ajak ke kelompok tani-kelompok tani lain yang sudah membuat pertanian rumah dan berkelanjutan. Yaitu pembuatan mal, PUC maupun apokasi. Memang ini harus dikembalikan lagi. Jadi untuk Ingat Serjo ini, kita bersama-sama lah untuk mengembalikan lagi kesuburan tanah ini. Jadi harus kita kembalikan lagi, unsur-unsur organik itu kita kembalikan lagi. Baik itu mungkin komposnya, mani POC, mungkin kita kasih itu lumit dan sebagainya. Sehingga unsur daripada tanah ini kembali normal. Jadi bisa ditanami lagi. Nah ini penyebabnya gini. Perindik saya penyebabnya adalah karena sudah lama pemupukan. Kan kita, petani kita kan kalau mumpuk nggak berimbang. Jadi pemupukannya itu, petani kita itu rata-rata kalau mumpuk itu 7 wintah sampai 1 ton dalam 1 hektare. Itu kan terlalu banyak. Jadi itu kalau diteruskan itu memang akhirnya merusak tanah. Makanya ini juga berpesan kepada kelompok tani lain yang ada kembali dari Kabupaten Nyawi. Marilah kita kembali ke ramah lingkungan. Jadi pemupuk berimbang, ramah lingkungan itu adalah perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik. Insya Allah kalau tanah kita bisa kembali subur, nanti bisa ditanami normal kembali. Di samping itu, DKPP Kabupaten Nyawi juga mengimbau ke seluruh petani padi di kota ramah untuk menerapkan pula pertanian yang ramah lingkungan. Selain untuk menjaga kondisi tanah agar tetap subur, pengurangan pupuk kimia juga mampu menekan biaya produksi tanam. Terima kasih.